Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Naila Khairunessa Saya kelas 6 SD akan membacakan Quran Surat Maryam ayat 58 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ulaikalladhina an'amallahu alaihim Minan nabiyyina min zurriyati adam Min zurriyati adam wa min man hamalna ma'anuhin Wa min zurriyati ibrahim wa israel Wa israel wa min man hadayna wa jtabayna Iza tutsla alayhim ayatul rahman khurran sujjada wa bukiya Fa khalaf min ba'dihim khulpun adauu salaata Wa attabauu sshahawati Wa attabauu sshahawati Fa salfa yalqawna ghiyya Ila man taba wa amana wa amila salihan Fa ulaikya yadakhuluna aljannah Yadakhuluna aljannah Wa la yudlamuna shay'ah Jannati adaninillati wa'adirrahmanu ibadahu bil ghayib Innahu kanawaduhu ma'tiyya La yasma'una fiha laguan illa salama Walahum ridquhum fiha bukratawwa asiyya Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Yaitu dari golongan para nabi Dari keturunan Adam Dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel Ya'kub Dan dari orang yang telah kami beri petunjuk Dan telah kami pilih Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang maha pengasih kepada mereka Maka mereka tunduk sujud dan menangis Kemudian datanglah setelah mereka Penggantia mengabaikan sholat Dan mengikuti keinginannya Maka mereka kelak akan tersesat Kecuali orang yang bertaubat Beriman dan mengerjakan kebajikan Maka mereka itu akan memasuk syurga Dan tidak dizolimi Dirugikan sedikitpun Yaitu syurga Adan Yang telah dijanjikan oleh Rob yang maha pengasih kepada hamba-hambanya Sekalipun syurga itu tidak tampak Sungguh Janji Allah itu pasti ditepati Di dalamnya mereka tidak mendengar Perkataan yang tidak berguna Kecuali ucapan salam Dan di dalamnya Pagi mereka ada rezeki pagi dan petang Maha benar Allah Dengan segala firmanya Surat di dalam Al-Quran Memiliki banyak sekali makna Dan nilai-nilai kehidupan yang baik Bagi diri sendiri dan orang lain Salah satunya surat Maryam ini Surat Maryam merupakan Surat ke-19 Yang terdiri dari 98 ayat Dan diturunkan di Mekah Mari kita bahas Makna yang terkandung Dalam ayat 58 Apabila mereka mendengar kalabullah Yang mengandung hujah-hujahnya Dalil-dalilnya Bukti-buktinya Maka mereka bersujud kepada robnya Dengan penuh rendah diri Dan ketenangan Sebagai ungkapan puji syukur mereka Atas nikmat-nikmat Yang telah dilimpahkan kepada mereka Para ulama sepakat Untuk menetapkan anjuran melakukan sujud Setelah membaca ayat ini Karena merupakan ayat sejedah Selanjutnya di ayat 59 Menjelaskan tentang Golongan orang-orang yang berbahagia Ciri orang yang berbahagia ini Adalah mereka Yang menunaikan semua perintah Allah Dan menjauhi semua yang dilarang olehnya Salah satu yang bisa kita lakukan Dan yang paling ringan bisa kita terapkan Adalah melaksanakan Kewajiban salat lima waktu kita Dan mengerjakan tepat pada waktunya Dan tahukah sahabat Di ayat 60-61 ini Allah menjanjikan surga adan Bagi siapa saja Yang bertobat atas dosa-dosanya Dan kelak di surga itu Tidak ada kata-kata Yang tidak berguna Masya Allah ya sahabat Untuk itu Mari kita kuatkan keimanan kita Kepada Allah Perbanyak amalan kebaikan di dunia Sebagai bekal menuju alam akhirat Sehingga kita mendapatkan tempat terbaik Saat kembali ke sisinya Semoga apa yang dipelajari hari ini Dapat bermanfaat Dan semoga kita bisa terus bermuasa badiri Sehingga bisa menjadi hamba yang terbaik Yang dapat meraih kemuliaan Serta kebahagiaan di dunia Maupun di akhirat Amin Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton